ya kembali lagi di wibu center kali ini saya masih membahas alur cerita pahlawan jamur di cerita sebelumnya wazi berhasil ngebantai 4 pemain pemula dengan skill play date dan juga skill mushroom dash tapi setelah gembira karena naik level wazi malah diserang 3 pemain yang berlevel tinggi wazi pun langsung tewas diserang 3 pemain tersebut tapi beruntungnya wazi karena ia menyimpan 1 poin kebangkitan sehingga ia harus menggunakan poin tersebut untuk membangkitkan tubuh jamurnya ia pun bangkit lagi dan mendapatkan skill baru yaitu sport explosion wazi pun menggunakan skill sport explosion untuk kabur dari 3 pemain itu nah disini apakah wazi berhasil untuk kabur kita langsung capcus di part 4 cerita selanjutnya wazi masih melompat ia masih kabur dari serangan 3 pemain berlevel tinggi sistem berapa lama lagi misi ini akan berakhir tanya wazi pada sistem misi bertahan hidup sisa waktu 3 menit 21 detik sisa 3 menit lagi tanya wazi jika wazi bisa bertahan hidup ia akan mendapatkan penguatan anggota badan dan ya mungkin hadiah ini bisa membuat dia kabur karena ia bisa memiliki tangan atau kaki yang bisa menggerakkan tubuhnya dan tiba-tiba tuar wazi pun terpental kena serangan wazi pun terpental kena serangan petir yang mendadak menyerangnya tanpa ampun wazi kebingungan padahal ia sudah menggunakan skill asap skill spora explosion untuk menghalangi penglihatan para pemain tersebut tapi ia malah diserang petir lagi wazi pun baru sadar ternyata ada tanda anak panah diatasnya ia sudah ditandai oleh si archer ternyata si archer sudah menggunakan skill melacak target yakni skill untuk menandai musuh yang sudah terkena serangan panah kau tidak bisa kabur jamur bodoh ucap si archer dan matilah tiba-tiba warrior yang membawa kapak datang dari belakang wazi dan langsung menyerang wazi dengan kapaknya refleks wazi menghindar dan terguling-guling ke belakang aku sudah menggunakan satu-satunya poin kebangkitan aku sudah tidak punya lagi kalau aku mati berarti aku tamat game over ucap wazi kesakitan tiba-tiba serangan muncul wazi menghindar tapi tubuhnya terkena serangan itu hp minus 16 aku tidak mau mati seperti ini ucap wazi dengan tatapan serius wazi pun mengeluarkan spor explosion kembali dan asapnya mengepul menutupi tiga player itu tapi si archer malah nyengir ia masih melihat tanda dari skill melacak target si archer pun kembali menyiapkan anak panahnya dan bus anak panah dilepas serangan itu langsung menembus dua batang pohon sekaligus dan cilip anak panah itu langsung menembus tubuh wazi hp minus 28 wazi pun terjatuh notifikasi muncul hp tersisa satu dari 47 kau telah memasuki keadaan kritis kecepatan keseluruhan telah turun konsumsi sp telah turun dan tidak akan ada lagi pemulihan secara otomatis wazi benar-benar sudah tidak berdaya dan tiga player itu pun siap mengeksekusi monster jamur wazi notifikasi tiba-tiba muncul 5 4 3 2 1 eh waktu habis si archer kaget karena mendapatkan notifikasi waktu habis aku benar-benar lupa si penyihir panik ada apa ada apa ada apa si warrior bertanya kepada si penyihir dan muncullah magic area yang besar tiga player ini kebingungan apa itu lari sekarang teriak si penyihir panik dari magic area itu tiba-tiba muncul jamur-jamur kecil yang berjatuhan dan banyak sekali jamur-jamur kecil itu yang jatuh ke tanah kok bicara apa ini kesempatan warrior malah senang melihat jamur-jamur itu berjatuhan dan ia pun menebas beberapa jamur yang jatuh di tanah si warrior pun semakin menggila ia menggunakan skill tomhawk cyclone untuk mengkill banyak jamur sekaligus terlihat banyak jamur yang tewas warrior itu pun mendapatkan banyak exp bodoh mundur gelombang monster desa sudah dimulai kita harus mundur bodoh si penyihir mengingatkan si warrior bodoh amat si warrior malah meledek tinggalkan saja dia disini ayo cepat pergi ke desa pemula ucap asar dengan nada tinggi kepada si penyihir si penyihir dan asar pun pergi meninggalkan warrior sendirian mereka berdua tampak panik dan bergegas lari si warrior marah melongo ada exp banyak kok malah ditinggal bodoh bodoh ucap warrior dengan nada mengejek tiba-tiba cahaya besar muncul dari magic area si warrior jadi bingung ia pun gemeteran sambil melihat ke belakang warrior nampak ketakutan ia jadi paham kenapa si arcer dan penyihir itu lari dan ternyata ada jamur raksasa yang hadir di hadapannya itu adalah mushroom king pemimpin dari semua monster jamur apa-apa ini tolong si warrior malah minta tolong mushroom king melompat ke arah warrior dan bum diinjak kayak ayam geprek gitu ya dan si warrior pun langsung tewas k.o ia pun ditelepot ke desa pemula untung kita masih sempat kabur ucap penyihir sambil berlari yah aku berhutang kepadamu ucap arcer emogu 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 mushroom king benar-benar besar dari ukurannya mungkin mushroom king ini seribu kali lipat dari monster jamur biasa ia juga menggunakan pedang dia benar-benar berbeda dari jamur-jamur lainnya wazi yang masih tertancap anak panah pun kagum dengan kehebatan mushroom king tapi ia sungguh lemah hp-nya tinggal satu jadi ia tidak bisa berbuat apa-apa ia berharap jika mushroom king mau menyelamatkannya tapi si mushroom king malah mengambil pedang magu-magu magu-magu ia malah mengacungkan pedangnya ke arah wazi dan poing-poing poing-poing poing jamur kecil lainnya malah loncat-loncat kegirangan kemudian mereka melompat berbalik arah ia pergi mereka pergi meninggalkan jamur wazi dan wazi pun kecewa karena ia dalam keadaan terluka berharap disembuhkan oleh para mushroom dan mushroom king aku diabaikan ucap wazi tolong jangan pergi aku juga jamur tolong aku tolong aku ucap wazi dalam hati dan tiba-tiba ada moser baru muncul di hadapan wazi dan wazi pun menutup matanya scene pun berpindah di sebuah gua wazi tersadar dari pingsannya ia bangun dalam keadaan terluka aku belum mati dimana ini ucap wazi kebingungan wazi melihat sekelilingnya ia malah panik ya gimana gak panik ya di sekitarnya itu ada jamur-jamur yang sudah dimakan itu seperti bangkai-bangkai monster jamur gitu ya ia jadi ketakutan dari arah perapian muncul babi kecil dengan pita diatasnya ia sedang memakan jamur yang koyak tadi dan ia pun berbalik melihat ke arah wazi wazi langsung panik ia langsung keringat dingin kali ini aku benar-benar mati wazi mengira babi itu akan memakannya wazi pun berusaha untuk bangun ia tidak mau mati karena dimakan babi ini penghinaan ia berusaha bergerak kembali akan tetapi tubuh bagian bawahnya ternyata sudah koyak dia memakan tubuh bagian bawahku ucap wazi lemas si babi berpita berjalan mendekati wazi wazi jadi panik apa yang harus aku lakukan sekarang apa aku harus pura-pura mati dan mengeluarkan sport explosion lagi ucap wazi merancang kemungkinan terburuk sialan 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 aku tak bisa bergerak tampak babi berpita mendekati wazi dengan tatapan seramnya babi berpita pun membuka mulutnya dan tiba-tiba ia malah mengeluarkan sesuatu dari mulutnya dan ditaruh sesuatu itu di tubuh wazi yang koyak hp plus 1 hp plus 1 hp plus 1 tau-tau notifikasi penyembuhan muncul ternyata si babi pita berusaha menyelamatkan wazi ia menggunakan tubuh jamur-jamur lain yang mati untuk mengobati wazi dan si babi pita pun mendekati wazi dan menciumnya wazi 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 ternyata babi ini suka sama jamur wazi ini benar-benar di luar logika seperti lagunya cinta itu kadang di luar logika mungkin seperti itu lanjut si babi pita pun merebahkan tubuhnya di samping wazi ia pun tertidur dan sin pun berpindah kembali keesokan harinya hari sudah pagi terlihat lubang kecil menyinari gua si babi pita terbangun dari tidurnya dan ia merasa kehilangan sesuatu ia kehilangan wazi si jamur ya si wazi tidak ada babi pita mencari-cari di setiap sudut gua babi pita tidak menemukannya dan kemudian ia mengendus-gendus bau jamur wazi ia tidak mencium bau wazi tapi ia mendengar sesuatu yang berbunyi toeng 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 itu bunyi wazi yang sedang berjalan ya si babi itu mendengar suara itu di dalam gua jadi menyadari si wazi loncat-loncat di dalam gua ia pun berlari ke dalam ia pun berlari ke dalam gua dan part 4 pun selesai kita akan lanjut di part 5 oke kawan terima kasih sudah menonton video ini terima kasih sekali ya mohon maaf jika saya update-nya mungkin kurang optimal ya karena memang kerjaan saya agak sedikit repot ya selain repot juga saya mencari-cari lokasi yang tenang yang tidak ada noise-noise gitu ya tapi belum dapat-dapat ini aja saya rekaman di dalam mobil kawan jadi mungkin masih ada suara ya mohon maaf ya kawan karena di luar ini ada suara serangga ada suara ayam kukuruyuk banyak sekali oke ya terima kasih ya sudah menonton video saya jangan lupa like, komen, dan subscribe salam cuus selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton